30 juta lah 30 juta lah gue 50 deh 1M lah hiduplah yang penting gak mati gak ada kemarin nabung buat nikah udah kecapai, udah nikah gak ada dia tuh masuk ke dompet nah iya bener gue bisa liburan setiap 3 bulan jalan-jalan terus udah cuma di dalem dunia aja karena ya cukupnya segitu tapi tiap bulan reguler belabung buat traveling ke Singapore selalu ke Thailand gak ada OED oke next saat ini saat ini banget prihatin sekarang cukup cukup sekarang sih jauh lebih baik gitu udah kembali Fitri lumayan lah lumayan prihatin kalau saya ngutang sama dia udah mulai memikir untuk gak membeli hal-hal yang gak penting itu dikurang-kurangin deh kayak gitu skydiving di antara New Zealand, Australia atau di tahun 2020 saya mau nikah loh, kan baru dekat belum jadian mau beli rumah tanpa KPR mau beli motor tanpa cicilan mau beli semuanya mau beli semua semuanya lah paling ngurangi jajan ya sama nongkrong-nongkrong itu bahaya banget gitu jangka panjang kayaknya aku lihat lagi deh gak pengen punya usaha tesuai hobi gue aku resolusinya punya tabungan tapi tetep bisa jalan-jalan 4 bulan pada 50 jutaan ya 50 juta lah minimal cepek lah cepek lah 30 juta lah 30 juta lah gue 50 deh 1M lah pendapatan tetap mungkin ya sejauh ini gue masih di pendapatan tetap dan saham dan gue baik-baik aja cuman reksadana yang gue bisa simpan disini soalnya kalo saham tuh harus trading sendiri kan tapi sekarang kan aku ini ya sibuk banget ya sibuk banget ya sibuk banget ya seharusnya pendapatan tetap atau pasar uang? seharusnya pasar uang sama pendapatan tetap biar agak ada yang gede dikit gitu returnnya sama ada yang menyamankan hati juga gitu kalian mau kawin nih tahun 2020 jadian aja belum? ya Allah soalnya mesti langsung sama aja lah next question udah masa itu doa lagi dong kita bukan buru dong gak beliru nyampe gak ya? iya emang berani soalnya resolusi kita gak susah ya gampang jadi kayaknya bisa lah jumi ya cuman 4 bulan lagi kayak aku tadi janjiku apa? aku lupa seketika jalan-jalan namaku siapa? aku di mana itu dia resolusi temen-temen kita menarik banget ya bener banget tuh reksadana bisa jadi salah satu alternatif investasi buat mencapai tujuan keuangan mereka contohnya tadi kan gadis sama nada itu mereka pengen punya uang sekian di akhir tahun setahun ini nah itu reksadana pasar uang cocok banget gitu karena apa? risikonya rendah imbal hasilnya stabil Evi sama Dai itu kan mereka tuh tujuannya lebih mantep gitu ya kayak Dai itu mau nikah nah itu tuh bisa juga tuh pendapatan tetap gitu terus kalau buat kayak mitia sama sama yang punya tujuan jangka menengah gitu mau punya aset atau mau liburan nah itu bisa pendapatan tetap juga sama jenis campuran yang risikonya lebih tinggi tetapi potensi imbal hasilnya juga lebih tinggi dan terakhir nih buat Refi sama Devi mungkin mereka gak punya tujuan jangka pendek ya mereka bisa coba tuh reksadana saham potensi imbal hasilnya itu tinggi apapun resolusi keuangan kamu reksadana bisa jadi salah satu pilihannya kalau kamu sendiri mau punya resolusi apa tahun ini? share di kolom komentar ya apapun resolusi keuangan kamu investasi mulai di Bareksa